Waktu itu mengembangkan model atau metode. Jadi kalau kita sudah ada masalah, kita harus ngasih solusi. Nah, solusinya itu kalau bagi saya, di tempat saya, riset saya adalah perbaikan metodologi model atau model baru, metode baru, gitu. Jadi, atau purpose metode baru, gitu, atau memperbaiki, gitu ya. Jadi, itu kita akan memilukan kajian pustaka untuk mendukung solusi kita. Dan contohnya adalah ini. Contohnya adalah ini. Jadi, di Herakon Forecasting itu, kita harus mengestimasi covariance matrix. Di portfolio selection, di finance, itu juga harus mengestimasi covariance matrix. Jadi, ketika misalnya kita stuck di literatur Herakon Forecasting, kita stuck, ini kok nggak ada solusinya, gitu. Kok masih gini-gini aja, gitu ya. Nah, kita coba untuk melihat dari sisi, dari penerapan, dari teori lain, gitu. Dari bidang lain, gitu, yang dia menggunakan portfolio selection. Nah, tadi juga menggunakan covariance matrix. Bisa nggak, ya, proposal yang ada di portfolio selection itu kita terapkan di Herakon Forecasting. Jadi, kita harus membuka wawasan lagi lebih luas. Nggak hanya di literatur Herakon Forecasting, yang di bagian ini, itu adalah untuk membuat mode regresi, untuk melakukan pengujian hipotesis. Ini contoh yang saya lakukan. Di literatur ada lima, yang tidak dikotak, gitu ya. Yang dikotak ini yang saya propose. Jadi, saya memaksa covariance-nya ini menjadi nol, supaya eksiptasinya stabil. Itu yang saya propose. Jadi, ini solusi dari yang saya... Solusinya tadi, sokasi covariance, ini practical solution. Ini saya mendapatkannya tadi malam, sebelum saya tidur. Kalau misalnya kita punya teori, tapi nggak jalan, ya, kita harus berarti, kalau eksperimen nggak jalan, berarti ya, yaudah kita harus balik lagi ke teorinya, gitu. Harus bikin lagi, harus mengulik lagi nih teorinya, gitu. Jadi, itu yang... Itu yang akan memulai saya untuk membahas tentang simulasi dan empiris. Jadi, kalau kita sudah melakukan purpose-nya ya, kita sudah punya masalah, kita sudah purpose solusi, kita harus mengetesnya. Ngetesnya dengan simulasi, maupun kalau bagi saya, emplikasi atau empirical, gitu ya. Tapi, ada juga cara lain dengan logika matematika. Saya tidak melakukan itu, jadi saya tidak akan membahasnya. Yang saya lakukan hanya dengan simulasi komputer, dengan saya lakukan simulasi R, atau menggunakan data empiris. Jadi, saya menggunakan data jumlah admisi, jumlah orang yang datang ke UGD, harian di salah satu rumah sakit di UK, gitu. Jadi, saya mencoba untuk prediksi, berapa sih jumlah orang yang akan datang ke UGD. Nantinya akan bermanfaat bagi hospital, gitu, untuk lebih ke resource management-nya, scheduling dari dokter, scheduling nurse, ke obat, gitu, dan sebagainya. Ini contoh dari apa yang saya lakukan untuk VR. Tidak akan detail, cuma screenshot saja. Kenapa saya waktu itu perlu menggunakan simulasi data empiris? Jadi, logikanya kenapa saya harus melakukan itu? Karena kalau disimulasi, itu anggap saja kita di lab. Jadi, kita bisa mengontrol apa yang tidak menjadi interest kita. Contoh di laboratorium kan jelas, ya. Kayak suhunya kan dikontrol, tekanan udara dikontrol, cahaya dikontrol, gitu ya. Jadi, kita bisa fokus pada variable untuk menguji apakah variable yang ini, variable yang kita teliti ini, mengaruh variable yang kita, variable yang kita, paket variablenya atau tidak, gitu ya. Nah, itu sama-sama yang saya lakukan. Jadi, saya membuat data sendiri, saya mengontrol data yang saya yang buat, lalu saya ada treatment, saya mencoba untuk membuat beberapa skenario, apakah memang yang proposal saya ini cukup obes, gitu ya, untuk dilihat dari beberapa skenario, kayak gitu. Jadi, itu yang saya lakukan. Akhirnya, saya bisa membandingkan efek dari metode baru dengan model dasar. Jadi, pasti saya memiliki benchmark model. Saya membandingkan dari model yang saya purpose tadi, terhadap benchmark model, gitu. Jadi, itu yang saya lakukan untuk simulasi. Jadi, lebih terkontrol, gitu ya. Nah, orang bisa beragumen, kalau misalnya, loh, hasilnya itu kan bagus, tapi kan itu sesuai dengan apa yang kamu buat, nih. Environment-nya kan yang disesuaikan dengan apa. Sesuaikan bagaimana caranya, supaya metode itu bisa bekerja dengan baik. Kan orang bisa beragumen kayak gitu. Itu kan nggak bisa diterapkan di semua masalah. Nah, lalu bagaimana kita menyelesaikan masalah itu dengan kita melakukannya dengan data empiris. Data empiris itu kan data yang kita nggak tahu fungsi matematikanya kayak apa di belakangnya. Kita hanya bisa approximate, ya. Nah, kita nggak bisa mengontrol, nih, beberapa variable, beberapa komponen yang ada di data itu. Sehingga, kalau misalnya, dikatakan pernyataan. Jadi, kita mempropos sesuatu dan memaplikasikan data yang real, itu sebenarnya kita menguji apakah memang metode kita ini robust nggak, nih, diterapkan di data yang kita unknown, yang kita nggak ngerti, gitu. Underline prosesnya itu seperti apa. Nah, metode yang ini itu sebenarnya tidak cocok untuk penelitian lain, untuk pertanyaan-pertanyaan lain, seperti di psikologi atau marketing, gitu. Karena kalau misalnya dieksperimen, mereka kan, atau bukan nggak cocok, mungkin harus lebih hati-hati, gitu. Karena kalau di psikologi sama marketing, kan hubungannya sama manusia. Kita nggak bisa mengkontrol, gitu, ya. Manusia, ini kamu nggak bisa lakukan, ini, ini, itu. Nggak bisa, kan. Jadi, harus disesuaikan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan. Diskusi singkat aja. Ini tentang, lagi-lagi kita harus mengaitkan, gitu, ya, antara kasihan pustaka, konserbien hasil. Jika dia nggak mendukung, kita harus mencari literatur untuk membantu argumentasi kita. Jadi, lebih ke bagaimana kita mengargumen, gitu, antara hasil dan juga teori. Lalu, juga harus melakukan compare dan kontras lagi. Karena apa? Karena kita harus compare dan kontras hasil dan teori, gitu, ya. Itu, lalu, jangan lupa untuk meneruskan research scope dan binary, potensi perbaikan di masa depan, karena kita bukan Batman. Kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah, jadi kita hanya bisa menyelesaikan masalah yang kecil di dunia ini, dan kita bisa untuk, apa ya, bisa do the best, gitu, untuk menyelesaikan masalah kecil ini nantinya. Kalau misalnya kita sudah jadi research 20 tahun, semoga kita bisa mengumpulkan semua ide-ide yang kita lakukan selama ini, dan menyelesaikan masalah yang lebih besar. Nah, ini contoh dari, jadi ini contoh dari hasil diskusi antara hasil dan teori, gitu, ya. Jadi, kita mengaitkan antara konsep dan teori, saya sukanya pakai mind map, gitu. Jadi, saya menggunakan mind map, supaya apa, lebih gampang aja, lihatnya flow-nya, terus bagaimana, gitu. Kalau teman-teman bisa melakukan dengan tulisan, onggol, gitu. Terserah, cuma kalau saya menggunakan mind map. Terakhir tentang publikasi. Jadi, kalau untuk publikasi itu tergantung dari target jurnalnya. Jadi, waktu saya sudah selesai nulis paper, saya diskusi sama supervisor saya, mau masuk ke mana, gitu. Terus, akhirnya kami punya academic journal guide, jadi itu ada ranking-nya. Pilih yang sesuai dengan, jadi papernya itu sesuai dengan journal yang sesuai dengan paper kita, gitu ya. Jadi, saya itu pernah ditolak oleh European Journal of Operational Research, itu di rangka 4 paling tinggi, karena apa? Karena saya menggunakan data empiris, yaitu data pengangguran, yaitu ilmu ekonomi. Dan mereka itu interesnya di bisnis, gitu, atau organisasi, gitu. Jadi, nggak nyambung, kan. Itu pelajaran besar bagi saya, sih. Jadi, akhirnya saya harus mengganti datanya, analisis sebentar, dikit-dikit, gitu. Karena hasilnya juga sama, sih, sebenarnya. Jadi, konsisten, gitu ya. Jadi, nggak pengen diganti. Cuman, ya tadi harus analisis dikit lagi, gitu. Kalau bisa, cari jurnal yang tidak memungkut submission fee. Karena lebih ke-conflict and invest, gitu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau bisa, saya memberikan informasi di beberapa teman saya, kalau yang bayar itu, hati-hati karena mereka ada yang predatory, gitu. Jadi, kalau bisa, di cari yang free. Saya tahu di Indonesia mungkin beberapa bayar, ya. Cuman, saya kurang tahu kok landscape-nya di Indonesia. Cuman, kalau untuk yang international journal, yang top rank, gitu, biasanya mereka free. Kalau misalnya bisa free, kenapa nggak, gitu ya. Ikut-ikut lain dari jurnal itu, jangan lupa nulis cover letter untuk editor. Dan cari reka sejawat untuk membaca paper kita di luar tim. Sehingga, lebih ke, jadi kan saya ketiga, saya sama supervisor saya diskusi terus, nih. Udah jadi papernya, kita kirim ke orang lain, gitu, temannya supervisor misalnya, gitu. Terus nanti dia baca, ini ada masalah nggak, nih. Disa terima nggak, nih. Sebelum nanti kita submit ke jurnal. Saat publikasi, kita harus siap mental, untuk membaca komentar head reviewer. Karena sebenarnya itu lawannya dihariku sendiri. Kita merasa bahwa kita paling tahu terhadap paper itu, dan merasa orang lain tidak tahu, tidak paham terhadap papernya, gitu. Kayak kalau orang kritik itu berarti, oh kamu nggak paham tuh, kamu nggak baca tuh paper. Kalau kita, ya wajar sih punya rasa itu, cuman kalau bisa ditahan dikit lah, gitu. Saya juga melakukan hal yang sama, sebenarnya. Jadi kalau ada yang nggak jelas, itu kayak gini, kadang kita melihat sesuatu itu jelas di mata kita, tapi orang lain nggak jelas. Berarti apa? Berarti ada yang kurang nih, lebih clarity in writing. Jadi kalau misalnya ada situasi kayak gitu, kita harus mencoba membuat tulisan kita lebih clear, gitu ya. Kalau pengalaman saya, ada dua reviewer, kasih berapa minggu atau bulan untuk merespon komentar reviewer, dan pengalaman saya, saya overkill merespon komentar reviewer. Jadi kalau misalnya reviewer ini, dia mbak di masalah A, gitu ya. Saya coba untuk counter-counter argument dari B, C, D, E, F. Jadi gimana caranya, supaya dia nggak punya posisi untuk bisa counter argument saya, gitu. Jadi saya coba untuk overkill. Kemarin jujur aja, dan Alhamdulillah langsung ke, langsung si masuk-langsung di accepted. Sekali review, langsung masuk, sorry, sekali edit, habis itu langsung accepted. Juga harus sabar, ada yang prosesnya berbulan-bulan, bertahun-tahun, salah satu profesor saya itu butuh tujuh tahun bisa untuk publish satu paper aja, gitu. Jadi, harus sabar, gitu ya. Setelah diterima, kita menerima paper kita, dan kita harus mengetik sekali lagi, mengikuti ke rancunan, membagi tata letak, ini lebih ke proofing, gitu ya. Cuman, kalau Anda ingin membuat paper Anda menawan, tolong ini dilakukan secara serius, karena saya tidak serius waktu saya melakukan ini. Dan akhirnya saya nyesal, karena beberapa type settingnya itu jelek menurut saya, dan itu nggak rapi, saya benci melihatnya. Hal-hal ketiga gitu mungkin harus diperhatikan ya, supaya lebih serius, gitu, kalau mau publish, gitu ya. Dan ikuti institusi jurnal. Terakhir kesimpulan, jadi sebelum mendaftar PhD, tolong tanyakan diri sendiri mengapa harus ambil PhD dan mau ambil PhD di mana. Banyak kesempatan untuk jalur prestasi di Universitas UK. Mungkin ada kegiatan yang tersebut dan interatif, model utamanya adalah perseverant dan grids. pantang menyerah, gitu ya. kerja itu konsisten, pantang menyerah, itu menurut saya salah satu kunci sukses untuk bisa selesai PhD. Lalu, yang selanjutnya adalah, kalau misalnya ada pertanyaan penelitian, tanyain lagi diri sendiri. So what? Jadi, itu lebih ke self-critics aja sih, bahwa memang pertanyaan penelitian kita buat itu udah bener, udah layak belum sih? jadi so what pertanyaan ini itu lebih cukup membantu aja, gitu. Untuk lebih, apa ya, kuat nantinya di pertanyaan penelitian. Lakukan compare and contrast ini diaplikasikan di throughout the research, gitu ya. lagi-lagi analisis harus sesuai dengan pertanyaan penelitian dan memberikan argumentasi. Itu yang disebut dengan coherence antara secara filosofikal itu benar, gitu. Coherence antara pertanyaan penelitian, teori, analisis, metode yang digunakan, lain sebagainya. Jadi, itu yang menjadi salah satu kunci juga kalau misalnya mau apa namanya untuk publikasi di jurnal. stay humble karena menurut saya itu kunci dari publikasi ya jadi lawan ego sendiri jangan sampai kita menang egonya sendiri, gitu ya. Kita juga lihat sama gimana kalau mau cari pertanyaan yang mumpuni bagi saya sekarang adalah challenge the basic assumption atau status quo yang orang lain tidak melihat bahwa itu masalah tapi Anda melihat seperti itu masalah, gitu. Dan itu harus terlalu-terlalu itu menurut saya jadi kunci untuk bisa membuat pertanyaan penelitian yang kempat, gitu ya. Terima kasih dari saya. Gitu mas Riptol, saya soft share. Siap mas. Baik, kembali lagi dari sama-sama ya Bapak Ibu, background saya sama-sama. Baik, terima kasih mas Kandrika, sangat menarik sekali, luar biasa.